Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat pada video sebelumnya kita sudah membuat halaman login ya seperti ini dan kita juga sudah fungsikan logout Nah untuk video kali ini kita akan coba membuatkan level user sehingga nanti setiap user itu memiliki hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan seperti yang kita buatkan di Redmi ini jadi nanti ada level user satu itu sebagai pemilik kemudian ada kasir ya dia levelnya dua pelayan tiga dapur empat nanti fiturnya itu berbeda pula seperti pemilik bisa melihat laporan menambah mengubah hapus daftar menu nah berarti kita harus buatkan terlebih dahulu menu-menu untuk setiap level user ini jadi kita buatkan aja semua nanti akan kita sesuaikan dengan level hak akses user tersebut dari Redmi ini kita akan terjemahkan ke dalam menu misalkan melihat laporan kita buatkan apa laporan ya jadi ada menu report Oke saya coba buatkan file baru sebagai alat bantu aja untuk menuliskan menu-menu saya kontrol n ya jadi saya nggak buatkan file untuk simpan di sini tapi saya mau tuliskan di sini aja ini kita bagi dua nah ini kita bagi dua seperti ini kita buat misalkan untuk admin Oke kita copy aja dulu ini kita copy tuliskan kesini ya nah begini nah untuk level admin ini kita buat menunya adalah hari pot ya jadi sudah ada sebelumnya kemudian ini kita buatkan daftar menu ya menu daftar kemudian ini user berikutnya ini pesanan ya kasir kita buat ini namanya menu pesanan kemudian nanti konfirmasi pesanan itu kita buat aja di dalam menu pesanan dihapus kemudian ini juga enggak ya nanti cetak bukti itu ada di menu pesanan kemudian lihat menu dan harga ini kita bisa buat udah ada ya ini daftar menu ini daftar menu copy aja kemari kemudian memilih menu bisa pilih di daftar menu melihat total harga ini berarti menu pesanan ya menu pesanan di sini kemudian membuat pesanan itu ada dalam pesanan update pesanan ada di dalam menu pesanan ini kita hapus kemudian ini sama juga ini adanya di dalam menu pesanan jadi sepertinya hanya ini aja ya menunya kalau memang ada tambahan kita tambahkan lagi nah ada 1234567 ya Nah untuk report kemudian daftar menu Oke daftar menu nanti semua ini juga bisa lihat ada si kasir juga bisa lihat daftar menu tapi dia nggak bisa update dan hapus hapus kemudian ini juga sudah ada dapur nggak perlu kayaknya Oke sementara ini dulu yang belum ada di project kita kita lihat aja apa aja yang belum report sudah ada daftar menu yang belum ada ya kalau kita lihat di bagian sidebar di sini kita sudah punya menu home ini home nggak papa kemudian order order itu pesanan ya pesanan itu bisa bisa juga dilihat oleh si pemilih ini kita tambah aja di sini di bawahnya daftar menu tuh report bisa di paling bawah aja kita hapus nah berikutnya customer customer kayaknya nggak perlu ya produk itu ada daftar menu report udah ada nah ini kita tinggal ubah saja jadi jangan lagi kita buat order tau boleh aja pesanan itu order jadi nggak perlu kita ubah ini kemudian ada beberapa yang perlu kita tambah ya coba kita ubah ya kita sesuaikan dengan menu yang sudah kita buat ini ini kita pindahkan saja ke dalam readme di bawah ini biar enak kita lihat nanti kita close kemudian untuk sidebar ini kita lihat menu-menu apa aja yang perlu kalau kita ubah ini saya kontak ltz biar turun ke bawah yang pertama dashboard Oke kemudian yang kedua harusnya itu daftar menu ya yang kedua daftar menu ini daftar menu jangan order dulu ya berarti kita copy aja ini kita copy yang order kita copy peskan kemari kemudian ini kita buat daftar menu kemudian nanti dia aksesnya kemana ke menu seperti ini nanti kita harus buatkan satu file baru namanya menu ini juga sama nih menu nah kita buatkan file baru kita copy aja salah satu misal kita copy yang home ini kita rename jadikan dia menu kemudian jangan lupa kita tambahkan di bagian indeks yang ini ya ini kita copy masukkan di sini aja nah disini kita isi dengan menu ini nggak apa-apa ya kalau terbalik-balik ini nggak masalah ini juga menu Oke kita balik ke sidebar setelah itu setelah daftar menu pesanan udah oke ya pesanan itu di order ini kemudian user nah user oke kalau yang lain daftar menu ini udah ada nih pesanan udah ada ini udah ada user nah user berarti kita taruh di paling bawah aja atau kita ganti ya misalkan ini yang customer ini kayak nggak nggak perlu customer kita nggak perlu catat customer-nya ini ada di menu pesanan atau untuk sementara boleh kita biarkan aja ya tapi kita perlu tambahkan untuk user nah user kita buatkan disini aja ini kita ubah jadi user ini linknya juga user user kemudian di halaman indeks bagian produk ini kita ubah jadi user ini juga user berikutnya file user itu juga kita harus ubah up sorry masih file produk kita harus ubah mana dia ini kita ubah kita rename jadi user oke sudah ya kita coba cek dulu apakah sudah berjalan login password enter udah ada nih daftar menu order customer user report nah sip ya khusus untuk user dan report itu hanya bisa dilihat oleh admin atau pemilik nah jadi kita harus bedakan levelnya kita buatkan level terlebih dahulu di halaman database-nya untuk admin ini misalkan ini saya kita kasih level 1 adalah admin kemudian ini untuk abc ini level 2 level 2 itu ini ya kasir ya kasir kemudian level 3 pelayan kemudian yang keempat dapur ini kita bisa tambahkan terlebih dahulu kita tambahkan ya biar ada 4 level user ini misalkan abc biar mudah aja ya abc2 abc2 add abc.com kemudian kemudian passwordnya sama aja biar udah ini kita buat 3 ya ini level 3 kemudian untuk ini sama juga tapi abcnya abc4 abc3 aja kemudian ini 4 yang yang atas ini kita buat jadi abc1 abc2 abc3 nah untuk admin yang ini oke ya udah kita buat levelnya kita refresh oke sip berikutnya akan kita buatkan level pada setiap halaman yang pertama kita buatkan di sidebar terlebih dahulu jadi kita perlu tambahkan query database nya query SQL kita bisa tambahkan di file utama misalkan di file main ya di sini aja boleh nih di sini nah seperti biasa kita harus include terlebih dahulu file file connectnya ini jadi kita masuk ke proses kemudian connect berikutnya baru kita masukkan query database biar kecepat kita bisa ambil aja dari sini nih ya yang udah kita buat sebelumnya kita masukkan ke halamannya main tadi di bawah ini nah gini ya ini enggak perlu dicek password kita cukup cek username tapi menggunakan session ini username di cafe masukkan kemari nah ya gini ya Ops ini ada yang merah kita lihat ini kita bisa hapus saja anda petiknya jadi gini oke ini saya turunkan ya biar enak nah berikutnya kita bisa cetak terlebih dahulu kita mau lihat apakah ini sudah berhasil caranya bagaimana dengan cara begini hasil kemudian kita mau cetak nilai kolom berapa misalkan saya mau cetak nilai kolom username ini kalau menggunakan array asosiatif ini kita ecu aja di sini ya ecu sekarang coba kita jalankan kah muncul ya muncul nih admin admin cuman ini ada error di bawahnya kita tinggal perbaikinya Oh errornya di sini ya kita periksa nih halaman 36 di halaman tips sorry masanya di baris 36 di sini 36 ini berarti dia dari di indeks kita lihat indeks nah ini ya nah pegnya ini enggak enggak dapat ya nah berarti caranya itu kita masukkan juga nih variabel peg ini katanya tadi pegnya enggak ada jadi pegnya adalah om ya jadi pegnya adalah om oke ya udah aman nah ini itu udah muncul nah ini ecu ini kita bisa pindahkan saja ke username di main tadi nah ini bagian ini ecu ini kita pindahkan ke bagian ini ya jadi sehingga nanti disini tidak muncul username tapi muncul sesuai dengan username yang di inputkan kita masukkan dia ada di bagian header di sini ya header altz mencari yang ini nah masukkan kemarin tapi sebelumnya kita masukkan dulu pembuka dan penutup php-nya seh oke kita coba jalankan ini muncul selanjutnya kita bisa buat kondisi pada ini jadi yang ingin kita sembunyikan adalah user user dan report nah berarti khusus untuk user dan report di sini kita tambahkan script php juga nih jangan lupa kita tutup dulu ini kita isi dengan if ya if if apa if dari ini nah ini hasil masukkan kemari if hasil hasil level ya sesuai dengan kolom ya kolom yang ada di sini level kolom ini jadi kita bisa isikan if hasil level kolom sama dengan sama dengan satu nah dengan sama dengan satu dia boleh akses ini ini karena sampai dua ya sampai sampai ini dua menu maksudnya jadi kita tutup di sini aja tambahkan php-nya top sini jadi pembukanya ada di sini kemudian penutupnya ada di sini ini kalau kita lihat hasilnya refresh ini karena kita login dengan admin kalau kita logout kita login dengan abc ini tadi abc1 misalkan dia levelnya dua dan seterusnya levelnya tiga sesuai empat nih kita coba abc1 password enter nah muncul hanya menu ini saja ya menu untuk admin tidak muncul kita ganti jadi abc2 password enter nah sama kalau kita balik ke admin password nah muncul semuanya oke ya sih ya tapi bagaimana kalau si abc ini abc1 password dia mengakses menggunakan url misalkan report nah bakal muncul juga nih reportnya maka kita harus tambahkan juga di setiap halaman yang ingin kita tutup ya atau kita juga bisa menggunakan indeks tadi jadi pengecekannya ada di sini nah kita bisa tambahkan contohnya menunya report nah ini jadi tambahkan if lagi di sini if if sama juga seperti yang ada pada sidebar tadi ini if paling bawah kita copy aja ini nah if if hasil level satu kita buka di indeks nih if of sini kita close if hasil level sama dengan satu nah dia boleh buka ini nah begini ya else oops ini hapus dulu else else kalau tidak bagaimana kalau tidak dia ke home nih home nah jadi kalau dia level satu itu boleh akses report melalui url report kalau nggak dia ke home coba kita jalankan nih report enter oops ada yang keliru kita coba lihat ternyata hasil level satu ini tidak terdeteksi ya jadi karena query SQL nya tidak ada di bagian indeks tadi kita masukkan di main nah main itu di bawah indeks nah sedangkan yang kita akses ini ini adalah indeks berarti kita bisa pindahkan aja nih ini kita pindahkan ke indeks jadi enggak kita taruh di main karena main itu juga ada di bawah indeks sehingga nanti apa yang ada di indeks bisa dijalankan pada halaman main coba kita lihat hasilnya nah ini muncul warning ya Oke coba kita lihat nah sepertinya kita kita tidak bisa menggunakan cara begini ya kita balik saja nah di main kita kembalikan ya kita lihat dulu oke oke ini oke coba kita lihat masuk ke report enter bagian indeks disini nah ini enggak enggak jadi ya enggak perlu kita cek seperti ini nah kita tambahkan saja session ya jadi saat dia berhasil login kita tambahkan session levelnya disini nah ini jadi kita kasih level sesuai dengan levelnya nah level kita bisa ambil dari sini hasil masukkan ke ini kemudian kita ambil level jadi begitu proses loginnya kalau kita berhasil maka akan terisi session level the cafe session level the cafe nanti akan kita cek di sini jadi kita bukan cek hasil ya tapi kita cek dari session ini kita ambil aja nih sessionnya masukkan ke indeks disini nah kalau dia sama dengan satu akses ini kalau enggak ini namun di atas kita harus bertambahkan sesion start sesion start nih Oke coba kita ini harus kita lockout terlebih dahulu ops ada yang salah ini ya kalian lihat errornya bagian berapa nih lain dua lain dua ini nah ini error karena session startnya double di halaman login juga ada session start kita bisa hapus saja yang disini jenis tadi sini dihapus karena login ini juga berasal dari indeks nah ini kemudian di main kita juga bisa hapus ini tak perlu karena sudah ada di indeks session startnya nah coba kita jalankan abc1 password enter nah kemudian kita akses report nggak bisa ya tetap ke halaman home nah report nggak bisa kalau ke user opsori kita lihat user kenapa dia bisa akses nah ini ternyata belum kita ubah nih user juga kita ubah user refresh nah dia masuk ke user kalau report nggak bisa karena sudah kita buat kondisi dia masuk ke home nah jadi untuk yang bagian user itu sama juga kita buat download seperti ini ya jadi ada kondisi kita copy masukkan dia ke halaman ini user nah ini ya kalau level satu boleh akses ke user kemudian kalau dia bukan level satu maka dia aksesnya ke home coba kita jalankan user nah tetap ke home oke nah sudah berhasil kalau kita logout masuk ke admin ini kita isi password enter maka menunya bakal lengkap kalau kita logout dan masuk ke menunya user biasa user 2 misalkan password enter nah gini hasilnya walaupun dia paksa akses ke user tetap masuk ke home tidak ada halaman user nah seperti itu baik untuk video kali ini cukup sekian dulu berikutnya akan kita tambahkan menu menu yang baru dan fitur-fitur yang baru ikuti terus playlist video pembuatan aplikasi The Cafe ini terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat tetap semangat pantang menyerah sebelum laptop berasap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh